Intro Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mempersiapkan sebanyak 773 kamar yang nantinya diperuntukkan bagi tamu pelaksanaan MT Kiriau di Rokan Hilir. PMK Prohil sendiri telah bekerja sama dengan pihak perhotelan di kota Bagansi Api-Api. Jelang MT Kiriau ke-40 di Kabupaten Rokan Hilir, PMK Prohil telah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi acuan pelaksanaan MT Kiriau, termasuk penyediaan tempat penginapan bagi para tamu MT Kiriau. Wakil Bupati Rohil Sulaiman menjelaskan, untuk penginapan tamu, PMK Prohil telah menyediakan sebanyak 773 kamar yang bekerja sama dengan pihak perhotelan di kota Bagansi Api-Api. PMK Prohil berharap agar sebagai tuan rumah, Rohil bisa memberikan yang terbaik kepada peserta hingga tamu undangan. Untuk Rokan Hilir, masalah penginapan itu seolah tidak teragukan tadi, karena 773 kamar di kota Bagansi Api-Api. Saat ini persiapan MT Kiriau memasuki pematangan, di mana segala persiapan terus digesah oleh PMK Prohil menjelang pelaksanaan MT Kiriau ke-40 pada bulan Juli 2022 mendatang. Dari Rokan Hilir, Khoy Ruman dan Putra Ziko melaporkan.